Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya sehat Senang sekali hari ini saya Najwa dan Abi Quresh Seperti biasa kita akan menemani teman-teman di Syihab dan Syihab Ramadhan Dan hari ini teman diskusi kita yang sangat berkaitan dengan topik Karena hari ini Nana pengen belajar soal kepemimpinan, pemimpin dalam Islam Dan Nana sudah mengajak teman Nana yang menjadi pemimpin satu daerah yang kompleks sekali Pemimpin Jawa Barat sudah bergabung dari Bandung Ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Assalamualaikum Kang Emil Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nana, Abi sehat-sehat semuanya, Alhamdulillah ya Alhamdulillah sehat-sehat Makasih ya Kang sudah gabung dalam diskusi Jadi setiap hari itu memang aku diskusi sama Abi topiknya macam-macam Dan selalu temannya beragam Senang banget hari ini yang bisa nemenin aku Kang Emil Karena kita mau bahas itu tadi Kang Pemimpin dalam Islam, Abiko Kang Emil, yang jelas kan Kang Emil sekarang ya Gubernur Jawa Barat Sebelumnya Wali Kota Bandung Dan sebelumnya memimpin di ranah yang privat Tentunya itu kan berbeda jauh Bagaimana Kang Emil memaknai Kepemimpinan sebagai pejabat publik hari-hari ini Kang? Ya saya kira saya memaknainya Bahwa level memimpin itu kan tiga tahap Satu memimpin diri sendiri Padahal tidak banyak orang lulus juga memimpin diri sendiri Kemudian karena menikah maka saya memimpin keluarga Sebagai imam kepada istri saya, anak-anak saya Kemudian masuk level tiga dengan levelnya beda-beda yaitu memimpin masyarakat Dulu saya memimpin kantor di lima puluhan karyawan Oleh takdir Allah Sekarang saya memimpin di Jawa Barat Yang jumlah jiwanya yang harus saya urus adalah hampir 50 juta Nah saya memiliki prinsip, Mbak Nana Kalau sudah di pejabat level publik seperti ini Kepemimpinan yang terbaik adalah keteladanan The best leadership is leadership by example Jadi lahir batin, Mbak Nana, dari ucapan saya, gestur tubuh saya, cara berpakaian saya, postingan saya, narasi pidato saya Itu semua memang sungguh berat harus mencerminkan keteladanan yang menjadi contoh masyarakat Karena masyarakat di mata saya itu adalah cerminan dari pemimpinnya Kalau pemimpinnya santun, mudah-mudahan masyarakatnya santun Kalau pemimpinnya juga solutif, mudah-mudahan masyarakatnya juga solutif Jadi berat memang Abi ya Tapi hakikatnya keteladanan adalah syarat utama memimpin di ranah publik Abi juga sempat, kita tadi diskusi ya Abi, dan sama persis seperti yang Kang Emil bilang Sama persis, sama Jadi kalau kita bicara ke pemimpinan Salah satu kosa kata yang menggambarkan pemimpin itu adalah imam Kata imam ini itu seakar dengan kata um, ibu Itu berarti yang diteladan Jadi ibu itu mata anak menuju kepadanya dan dia meneladani ibunya Mata masyarakat tertuju pada pemimpinnya dan dia meneladani pemimpinnya Itu jelas sekali dalam konteks agama imam sholat Imam sholat itu diteladani, dia ruko kita ruko, dia sujud kita sujud Kalau keliru pun itu ada caranya yang sangat halus untuk membenarkannya Itu dari satu sisi, tadi itu yang dikatakan Kang Emil Yang kedua yang saya ingin, yang juga kita perlu garis bawahi Barangkali saya hanya beri dalilnya Kang Emil Bahwa bagaimana keadaan masyarakat Begitulah mestinya keadaan pemimpinnya Sebaliknya juga bisa begitu Kalau pemimpin baik Dan itu bisa melaksanakan tugas kepemimpinan dengan baik Itu masyarakat akan jadi baik Sebaliknya Kalau masyarakat bejat Dia nanti akan memilih pemimpin sesuai dengan kebejatannya Itu ada ungkapan Nabi yang menyatakan Kamata kununai walla alaikum Sebagaimana keadaan kalian Begitulah pemimpin kalian Jadi dari satu sisi Pemimpin harus memahami aspirasi masyarakatnya Dan di sisi lain, masyarakat jangan marah Kalau pemimpinnya buruk Karena dia yang mengangkatnya Dia yang merestuinya Jadi saya kira keseimbangan itu perlu ada Jadi cerminan masyarakat itulah yang tampak pada kepemimpinan yang mereka pilih Kang Emil, yang jelaskan hari-hari ini Relasi antar warga, antar masyarakat dengan pemimpin Itu jauh lebih terbuka Jauh lebih cair, jauh lebih demokratis Bagaimana kemudian pemimpin seharusnya bisa menyesuaikan gayanya dan stylenya Dalam perubahan masyarakat dan perkembangan masyarakat yang seperti ini Kang Emil Ya, secara substansi kan tidak ada perubahan ya Memimpin adalah menunjukkan keteladanan Tapi secara gaya berbeda tiap zaman Maka ada istilah Setiap zaman ada pemimpinnya Setiap pemimpin ada zamannya Zaman Bung Karno tidak ada medsos, maka Bung Karno dikomentari oleh warganya kan dengan pamflet, dengan kertas Tapi zaman sekarang ini kan era digital Nah era digital ini ada sisi baik, sisi buruknya Sisi baiknya kita menggunakan kepemimpinan kita lebih menjangkau Orang curhat-curhat di medsos saya, saya baca, saya respon dan sebagainya Tapi di sisi lain juga ada sisi buruk dari transparansi di era digital ini Dimana kita harus lebih ikhlas, lebih tahan Karena apapun yang dikerjakan pasti dikomentarin Enggak kerja saja dikomentarin, apalagi enggak kerja pasti dibully habis-habisan Nah kunci ikhlas itulah yang saya sedang terus latih Abi ya Karena itu kan batin manusia Dulu dua tahun pertama bandana, abis saya itu jerawatan Karena semua omongan orang itu saya pikirin Lama-lama akhirnya saya tahu bahwa saya belum ikhlas jadi pemimpin Sehingga badan itu terpengaruh Kalau sekarang selama saya tidak melanggar syariat, melanggar hukum, etika Apapun yang saya keputuskan, saya bilang bismillah Bahwa itu dikomentarin positif-negatif Saya kira dalam hitungan saya tidak ada satupun keputusan yang bisa memuaskan semua manusia Kira-kira begitu Nah itulah bab ikhlas itu dan bab adaptif ya Karena sudah risiko negara kita kan milihnya demokrasi mbak Bukan kerajaan atau bukan apa Jadi saya datang dari rakyat Saya berinteraksi dengan rakyat Suatu hari juga saya akan pulang sebagai rakyat Jadi saya tidak mencoba menjadi orang lain Tapi mencoba seperti rakyat Ekspektasinya seperti apa Saya monitor melalui teknologi khasnya memimpin di zaman sekarang Saya kira itu Jadi saya kira disitu pentingnya salah satu syarat kepemimpinan adalah kesabaran Al-Quran juga itu menegaskan Kami jadikan mereka itu pemimpin-pemimpin Ketika mereka itu mampu bersabar Bersabar itu adalah kekuatan Baik menghadapi problem Maupun menghadapi pujian Maupun menghadapi celahan Jadi itu harus ada kemampuan mental yang kuat untuk menjadi pemimpin Jadi memang seperti yang tadi Kang Ebin bilang Ikhlas sabar itu spesifik disebutkan menjadi pemimpin harus sabar Kami jadikan mereka itu pemimpin-pemimpin ketika mereka mampu bersabar Nanti ada syarat yang lain Syarat yang lain itu kompetensi Kecintaan masyarakat Itu syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk A Dalam konteks ini Maka lahir keadilan Dan keadilan itu Tidak hanya berlaku untuk kelompok kita sendiri Tetapi berlaku untuk semua muslim atau non muslim Itu di dalam Al-Quran Nabi Ibrahim ditegur Karena dia hanya ingin memberikan kesejahteraan kepada yang beriman Tuhan menegur Tidak Yang tidak beriman pun Kamu harus berikan kesejahteraan Soal agamanya Itu nanti di hari kemudian diperhitungkan Tuhan Jadi saya kira itu Aku jadi ingat Kang Emil Aku sempat baca atau sempat dengar Kang Emil Aku sampai nyatet Pemimpin adil masuk surga duluan Pemimpin tidak adil juga masuk neraka duluan Kan aku ingat Kang Emil sempat bilang gitu ya Kang Itu bagaimana kemudian Tidak mungkin bisa 100% Karena manusia juga tidak sempurna Tapi bagaimana memastikan keadilan itu bisa diberikan Dalam kesempatan yang berbeda-beda Kang Emil Ya izinkan saya menjawab Sariad dulu Mbak Nana Mohon izin Abi mungkin saya izin mengutip dalil Saya itu dinasihati ibu saya Abi Tiga syarat sebagai dasar memimpin Pertama niatkan memimpin itu ibadah Jadi saya niatkan jadi wali kota Jadi dosen, arsitek Semata-mata menggunakan sarana jabatan Untuk mendekatkan diri pada Allah Yang kedua Allah berikan saya jabatan wali kota gubernur Karena Allah kehendaki Mungkin suatu hari Allah cabut juga Karena Allah kehendaki Artinya saya harus hati-hati Jangan sampai takdir Allah yang diberikan kepada saya ini Dicabut dengan cara-cara yang kurang baik Yang ketiga adalah Buat apa jadi gubernur kalau tidak memberi manfaat Kira-kira begitu Nah kebermanfaatan saya itu datang dari keputusan-keputusan Yang saya ambil termasuk keputusan adil Makanya Abi saya terus terang dari semua bab tadi Ikhlas lulus insya Allah Bab adil ini bab susah Karena diresponnya oleh pihak yang terkena keputusan Pada saat saya ambil keputusan Yang terdampak negatif Dia bilang tidak adil Yang terdampak positif adil Contohnya Abi Setiap bulan November Abi saya didemo oleh buruh Untuk upah minimum provinsi Setelah saya hitung dengan rasional Dengan ilmu Saya putuskan Upah provinsi sekian Tetap didemo itu Kata buruh tidak adil Kata pengusaha terlalu tinggi Nah itu contoh-contoh Bagaimana bab adil itu susah Dan pemimpin itu seperti berjalan di Di ujung jurang Mbak Kekiri salah langkah masuk neraka Kalau tidak adil Kekanan insya Allah masuk surga Juga kalau adil Jadi bab adil ini adalah Bab yang paling sulit saya setiap hari Abi Makanya saya selalu berdoa Mudah-mudahan Allah Terus hari ini saya mengambil keputusan yang adil Itu doa saya setiap hari Soal itu Bi Soal adil Apakah memang itu Apakah Al-Quran atau Nabi pernah bersabda Soal bagaimana pemimpin yang adil Itu pemimpin yang ideal Atau itu yang memang harus dituju Bukan syarat mutlak kehidupan ini adalah keadilan Manusia ini diciptakan Tuhan Bukan hanya adil dalam arti seimbang jasmaninya Tapi seimbang rohani dan jasmaninya Karena itu keseimbangan adalah sesuatu yang mutlak Sekaligus seperti katakan Emil tadi Itu sangat sulit Sangat sulit itu menyeimbangkan antara kiri dan kanan Jalan tengah itu yang paling baik Itu satu Saya ingin komentari tadi apa yang Kang Emil katakan Soal Tuhan yang menganugerahkan Apa namanya Kekuasaan Di sinilah Kang Emil saya kira Perbedaan antara Pandangan Islam tentang kepemimpinan Dan pandangan sementara Kelompok sekuler tentang kepemimpinan Perbedaannya yang menonjol itu Orang-orang berkata Kepemimpinan itu hanya kontrak sosial Sebenarnya kalau dalam Islam tidak Ada kontrak dengan Tuhan Antara pemimpin dengan Tuhan Antara pemimpin dengan Tuhan Itu ketika Nabi Ibrahim itu Al-Quran kita baca Ini ja'ilu kalinna si imamah Wahai Nabi Ibrahim Setelah diuji Lulus Kak Saya akan menjadikanmu sebagai imam Sebagai pemimpin Sebagai teladan Beliau minta Wamin zurriyati Anak cucu saya juga Waih Tuhan Jadikan pemimpin Tuhan menjawab Kontrak Perjanjian saya ini Tidak akan diraih Oleh orang-orang yang tidak adil Yang berlaku zolim Jadi ada kontrak Antara manusia dengan Tuhan Sebagaimana ada kontrak sosial Dalam konteks kepemimpinan Nah ini dua hal ini Dan di kontrak itu yang tertulis adil Harus adil Harus adil Kontrak memimpin dengan Tuhan Karena itu Karena itu Dia katakan Kontrak ini Tidak akan berlaku Bagi orang-orang yang zolim Zolim itu lawannya adil Adil itu menempatkan Segala sesuatu pada tempatnya Zolim itu menempatkan Sesuatu bukan pada tempatnya Jadi Paling inti itu adalah keadilan Inti adalah keadilan Paling inti keadilan Dan yang paling sulit diraih Itu Bersikap adil Berlaku adil Karena Begitu ya Kang Emil Ini karena Mbak Nana ya 90% Abi Otak saya ini Di asupan tiap hari itu problem Abi Pak Gub Minta keputusan Pak Gub Kekiri apa ke kanan Pak Gub Diberhentikan apa dilanjutkan Pak Gub Tanda tangan tentang sebuah program Pak Gub Titip ini titip itu Itu 90% Adalah Orang meminta keputusan Karena kualitas pemimpin Itu dilihat dari Akumulasi Keputusan Keputusannya Kalau pemimpin Sering mengambil Keputusan yang Tidak berkualitas Maka dia identik Sebagai pemimpin Tidak berkualitas Kalau pemimpin Selalu Mempertimbangkan Segala hal Dan melahasilkan Keputusan-keputusan Yang berkualitas Mbak Maka dia Akan menjadi Pemimpin berkualitas Itulah kenapa Saya sering mendengar Punya penasehat Belasan orang Di belakang saya Bertanya ke ibu Kalau sudah Bendera putih Kira-kira syariatnya Seperti apa Pada saat itu Saya sudah yakin Mbak Saya ambil keputusan Tadi Pada saat sudah diputuskan Tidak semua orang Suka Dengan keputusan itu Contohnya Upah buruh tadi ya Apapun yang saya putuskan Buruh tidak happy Pengusaha juga tidak happy Tapi saya dalam batin Saya merasa Saya sudah melaksanakan Sebuah proses Untuk mencapai titik Yang menurut saya adil Nah dilema-dilema itu Tantangan-tantangan itu Adalah sifatnya harian Mbak Itulah kenapa Karena tadi Diniatkannya ibadah Maka Saya merasa Apa yang saya lakukan Sudah sesuai dengan Kontrak Spiritual tadi Makanya Sebagai gubernur Saya lebih relax Mbak Dibanding waktu Jadi wali kota Jadi malah Tidak menjadi beban Atau tidak terbeban nih Kang Emil Itu resiko Mbak Itu Kalau pemimpin Banyak mengeluh Saya kira dia Sedang tidak Melihat Hikmah dari Pemimpin Bahwa Tadi Pemimpin itu Diharapkan Menjadi sandaran Karena tugas saya kan Meringankan Meringankan Beban rakyat saya Di mata saya Mengukur pemimpin Dua Satu Apakah kehadirannya Membawa rasa aman dan nyaman Kedua Apakah kehadirannya Membawa perubahan Mbak Ada pemimpin membawa perubahan Tapi lisannya tidak bisa dijaga Masyarakat jadi rame Kisruh Atau ada pemimpin aman Nyamannya ada Tapi adem-adem Tidak membawa progres perubahan Nah saya selalu mengukur diri saya Tiap hari Agar gestur saya Lisan saya Memenuhi syarat pertama Membawa rasa aman dan nyaman Kedua Kedua Ihtiar saya Berinovasi Membawa perubahan Juga sebagai ukuran Bahwa Lima tahun saya Kontrak sosial ini Harus ada Ada progres perubahannya Bukan hanya Pencitraan Duduk-duduk manis Menunggu lima tahun Saya kira Sifat saya tidak begitu Abi apa Apa tuntunan Atau Pendoman yang diberikan oleh Al-Quran Dan oleh Nabi begitu Kalau kita bicara Cermin pemimpin yang ideal Abi Ada beberapa itu Tapi Ada itu Dalam Al-Quran Ada dikatakan Kalau mau mengangkat Seseorang Dalam suatu tugas Ada dua sifatnya Yang harus menonjol Selain keadilan Tadi ini mutlak Al-Qawiyyul Amin Orang yang kuat Kuat disini Pertama kuat Kepribadiannya Supaya dia tidak mudah Diombang ambingkan Dan Al-Amin Yang terpercaya Gabungan dari kuat Dan terpercaya Inilah Yang melahirkan Kecintaan Mayoritas masyarakat Jadi Ada yang berkata Jika demikian Kita bisa rumuskan Dia itu Mampu Dan dicintai Oleh masyarakat Kecintaan Masyarakat itu Tercermin juga Sebelum dia Jadi pemimpin Dan setelah Dia jadi pemimpin Sehingga Ada rumus Menyatakan Kalau mau tahu Pemimpin yang baik Lihatlah Sebelum dia Jadi pemimpin Begitu dekat Kepada masyarakat Begitu memperhatikan Kepentingan Masyarakat Sampai-sampai Dia dikira Pemimpin Padahal Dia bukan pemimpin Sebaliknya Setelah dia jadi pemimpin Dia bergaul Begitu akrab Dengan masyarakatnya Dan merasa Sama dengan mereka Seakan-akan Dia sudah jadi pemimpin Tapi masih dianggap Bukan pemimpin Jadi pembauran Yang sangat melekat Dari sini Lahir Keadilan Kekuatan Kompetensi Dan kecintaan Masyarakat Kecintaan Itu pemimpin Yang paling tinggi Derajatnya Kota-ankot Adalah ketika Dia sudah menyatu Dan begitu Dicintai oleh masyarakat Begitu Kang Emil Pendapat tidak? Setuju Definisi Dicintai itu kan banyak ya Tapi ada Ekspresi-ekspresi warga Makanya Saya Abi Kalau bertanya Apa sih Upahnya Menjadi pemimpin Menurut saya tadi Ada Rasa cinta Dari warga Yang harganya Mahal sekali Ada yang ngirim lagu Pas COVID Dia bikin lagu Khusus Buat yang mengatin saya Ada yang ngirim puisi Ada yang ngirim kue Macam-macam lah Jadi Ada yang ini kan Itu aja Yang menyemang hati Bahwa Kalau ke barbershop Di Jawa Barat Ada yang Pokoknya maunya Moda rambut Kayak Kang Emil Ambil dijadiin contoh Itu juga Kayaknya Untuk kecintaan tuh Kang Kalau sampai rambutnya aja Mau sama persis Nah karena Di era sekarang itu Abi Saya punya power Untuk memviralkan Istilah Kepemimpinan hari ini Nah jadi Saya bilang Kalau Allah Menitipkan saya Menolong dengan kekuasaan Saya lakukan Tapi kalau Allah Menitipkan saya Menolongnya dengan Memviralkan Karena punya kapasitas Saya lakukan Jadi saya bilang Wahai warga Jawa Barat Silahkan buka usaha Pakai nama saya Wajah saya Saratnya hanya dua Satu minta izin dulu Dua Jangan bisnis yang melanggar syariat Maka Abi Ada yang Toko galon air Ridwan Kamil Ada tukang cukur Kang Emil Ada pecelele Tukang baso Menggunakan wajah Atau nama Saya bilang silahkan Gak perlu bayar royalti ya kan Gak pakai Semata-mata Hanya rejeki Allah Saya dititipkan Lewat tangan Dan profil saya Saya kira itu Salah satu kebahagiaan Kecintaan rakyat Kepada pemimpin Dan sebaliknya Kecintaan saya Kepada warga Semua yang saya punya Yang Allah titipkan Saya berikan juga Kepada masyarakat Abi Ganjaran pemimpin Ada tidak dijanjikan Di Al-Quran Apa Karena kan berat nih Bebannya Harus adil Harus Harus Apa namanya Memperhatikan semua Harus ikhlas Harus sabar Ada banyak sekali Tapi pemimpin Yang kemudian mendapat ganjaran Itu apa Ada yang Oh ya Jelas Yang pertama Dia mendapatkan Kepuasan batin Itu di dunia Yang kedua Kepuasan juga Ketika dia Bertemu dengan Tuhan Dia mendapat Kedudukan yang demikian tinggi Saya ingin Pindah sedikit Kam Emil Itu sebenarnya Kita punya filosofi itu Dari Ki Hajar Dewantara Menyangkut kepemimpinan Saya kira itu Mutlak adanya Di depan Dia Jadi teladan Dan Di tengah Jadi dia Tidak pernah Berpisah Dari masyarakat Itu Nabi Dilukiskan Di kalangan Orang-orang Yang durhaka pun Beliau Berada di sana Untuk memberikan Tuntunan Dan memberikan Kasih sayang Kepada mereka Jadi Sangat ini Apalagi Misalnya Kisah Bagaimana kita Meneladani Nabi Karena Nabi kan Memerankan Fungsi pemimpin Dalam Banyak konteks Pemimpin umat Pemimpin politik Kemudian juga Tentunya sebagai Pemimpin keluarga Bagaimana kemudian Kita bisa meneladani Nabi dalam beragam Konteks kepemimpinan Mungkin Sifat paling Menonjol Nabi itu Kasih 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 Ya Pak Ajarannya Kasih Jadi jangan Pernah Membenci Sosoknya Kalau mau Membenci Benci perbuatannya Ini dalam konteks Warga ya Dalam konteks Kehidupan Bermasyarakat Nah Dalam konteks Cinta Dan kasih Itu Maka lahir Bahwa Kalau Memenjatuhkan Sanksi Sanksinya Harus adil Ya kan Kalau Kalau mau Menjatuhkan Sanksi Jangan Melampaui Batas Dan Jangan Benci Orangnya Benci Perbuatannya Benci Perbuatannya Kasih Itu yang menanjang Kang Emil Ada Yang Kang Emil Jadikan Rujukan Atau Teladan Bagaimana Kemudian Kang Emil Berusaha Untuk Mendekati Atau Mengambil Langkah-langkah Atau Meneladani Sikap-sikap Kepemimpinan Seseorang Mungkin Kang Emil Ya saya Ini kan Menjuluki Saya Pembelajar Sepanjang Masa Mbak Jadi Setiap hari Saya belajar Terus Waktu Covid Juga Saya Kan Kursus Online Juga Di Yale University Jadi Poinnya Saya Tidak Mau Berhenti Belajar Nah Kalau Keteladanan Tidak Ada Yang Saya Teladani Kecuali Rasul Tapi Kalau Pemimpin Pemimpin Setelah Rasul Saya Mengagumi Bung Karno Dari Sisi Semangat Juangnya Dari Sisi Kecerdasannya Jadi Banyak Inspirasi Inspirasi Tapi Saya Menemukan Juga Ketidak Sempurnaan Dari Pemimpin Pemimpin Di Era Yang Tadi Saya Sebutkan Dan Itu Merefleksikan Ke Saya Juga Saya Ini Bukan Pemimpin Yang Sempurna Tapi Karena Tidak Sempurna Saya Mau Belajar Saya Ini Berubah Jauh Sebelum Jadi Wali Kota Saya Lebih Pendiam Tidak Suka Pidato Agak Introvert Agak Apa Gitu Tapi Ternyata Dilatih Proses Itu Harus Lebih Sumringah Harus Lebih Ngemong Harus Lalu Senyum Dan Sebagainya Itu Proses Jadi Setiap Hari Keteladanan Keteladanan Dari Pemimpin Pemimpin Itu Saya Jadikan Cermin Termasuk Belajar Dari Pak Harto Ada Positifnya Belajar Dari Pak Habibi Kepintarannya Dari Ibu Megawati Keteduhannya Dari Gusdur Toleransinya Dari Pak SBY Ketenangannya Dari Pak Jokowi Inovasinya Jadi Semua Pemimpin Saya Punya Catatan Saya Ambil Yang Baiknya Yang Bisa Saya Terapkan Yang Kurang Kurang Tentunya Menjadi Refleksi Supaya Saya Mengambil Poin-poin Yang Positif Untuk Bekali Saya Lebih Baik Insyaallah Di kemudian Hari Jadi Kang Emil Untuk Anak-anak Muda Yang Nonton Siap Ini Kepemimpinan Itu Sesuatu Yang Memang Bisa Kita Latih Jadi Semua Orang Sebetulnya Bisa Menggali Potensinya Dan Meningkatkan Skillnya Kalau Mau Jadi Pemimpin Bisa Dipelajarikan Skill ini Kang Ya Betul Kepemimpinan Itu Ada Karena Dalam Diri Kita Ada Juga Karena Dia Berada Di Lapangan Yang Membuat Dia Mengambil Keputusan Kembali Lagi Definisi Pemimpin Pengambil Keputusan Makanya Saya Bilang Kalau Anda Protes Protes Ke Negara Ya Jadilah Pemimpin Anda Ini Mau Jadi Makhluk Yang Diatur Mau Jadi Makhluk Yang Mengatur Kalau Mau Jadi Makhluk Yang Mengatur Karena Banyak Kecewa Gabung Lah Ke Politik Jadilah Pemimpin Seperti Saya Dulu Sekolah Tidak Gratis Mbak Kita Protes Sekarang Saya Jadi Gubernur Alhamdulillah Sekolah Gratis Itu Contoh Dari Keresahan Dari Kekurangan Kita Mengambil Alih Nah Kepada Anak-anak Muda Bahwa Memimpin Itu Adalah Tugas Kita Sebagai Manusia Di Dunia Makanya Tadi Minimal Memimpin Diri Sendiri Itu Banyak Enggak Lulus Ada Lampu Merah Jam 11 Malam Karena Enggak Polisi Dia Bablas Ada Viral Di TikTok Dia Kebelakang Mobil Minum Pura-pura Ketahuan Itu Enggak Bisa Memimpin Diri Sendiri Jadi Saya Bila Anak-anak Muda Minimal Lulus Memimpin Diri Sendiri Tapi Saya Doakan Suatu Hari Bisa Menjadi Itu Karena Sebaik-baiknya Kita Adalah Kita Yang Bermanfaat Untuk Masyarakat Tinggal Pilih Ladang Amalnya Memimpin Di Komunitas Memimpin Di Bisnis Memimpin Di Level Masyarakat Atau Memimpin Level Negara Bagi Saya Itu Hanya Judul Dunia Tapi Ukuran Kepemimpinannya Itu Kebermanfaatannya Saya Kira Itu Dasar Kekuatannya Kebermanfaatan Apapun Fungsi Dan Peran Yang kita Lakukan Memberikan Manfaat Kepada Sebanyak Mungkin Orang Sebanyak Mungkin Orang Dan Kalau memang Karena Posisinya Pejabat Publik Tentunya Kebermanfaatannya Lebih Luas Tanggung jawabnya Lebih Lebih Berat Seperti yang Sekarang Sedang Diemban Oleh Kang Emil Kang Emil Terima kasih Banyak Sudah Bergabung Di Diskusi Saya Sama Abi Seara Ini Di Sihab Kang Emil Senang Sekali Abi Sehat Selalu Mohon Doanya Terima kasih Terima kasih Kang Emil Sehat Terus Dan Terima kasih Kepada Teman Teman Yang Sudah Menyaksikan Siap Dan Siap Edisi Ramadhan Episode Ini Insyaallah Kita Bertemu Lagi Di Episode Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh